Intro Halo buddy Aku Rafael GS di channel kesayang kita Rafael GS channel Nah gimana kabar kalian hari ini Semoga kalian dalam keadaan sehat Fit dan bersemangat ya Kali ini kita mau membahas tentang Tiga senjata kuno yang ada di dunia One Piece Nah sejauh ini kita tahu informasi bahwa Ada tiga senjata legendaris dulunya Yang sangat ditakuti oleh world government Karena daya hancurnya yang lumayan besar Bisa mengakibatkan perubahan masif Di dalam dunia One Piece Tapi tidak ada informasi lanjutan Tentang ini semua Disebutkan bahwa ketiga senjata ini sendiri Punya kunci-kunci utama Nah kunci ini apa lagi sih sebenarnya Kita bahas satu-satu ya Jadi pertama Disebutkan bahwa Keberadaan dari senjata kuno ini sendiri Sering sekali diceritakan Di dalam batu Yang hanya bisa dibaca oleh Robin dan suku-sukunya yang sudah Tiada itu ya Jadi batu-batu poneglip ini Menceritakan tentang keberadaan dari senjata-senjata kuno Nah sejauh ini Senjata kuno yang sudah jelas keberadaannya Sejauh ini adalah Poseidon Nah senjata Poseidon ini sendiri Ternyata adalah Sirahosi si Putri Duyung Sirahosi ini sendiri Dikenal sebagai senjata Poseidon Karena dia merupakan Raja dari Hewan-hewan raksasa Atau monster laut Dan kita tahu ukuran dari monster laut ini sendiri Sangatlah masif Atau sangatlah besar Sehingga jika diperintahkan oleh Sirahosi atau Putri Duyung ini Untuk menghancurkan sesuatu Ini memberikan efek demik yang sangat besar Bayangin aja segerombolan raksasa Atau segerombolan ikan-ikan raksasa Yang ada di lautan Secara bersamaan diperintahkan Untuk menghancurkan sesuatu Pasti world government akan ketak-ketir kan Bukan hanya saja pulau yang bisa hancur Bahkan daratan juga bisa rata Nah selanjutnya ada dua lagi senjata kuno Yang sebenarnya Keberadaannya masih menjadi misteri Yaitu Uranus dan Pluton Tapi di dalam cerita One Piece Sudah ada informasi atau teori-teori Yang menjelaskan tentang Keberadaan senjata ini Dan aku sendiri Memiliki teori sendiri Tentang keberadaan senjata ini Yaitu kita mulai pertama Misalkan yaitu Kita mulai dengan Uranus dulu Aku berkeyakinan Uranus ini Memiliki hubungan Dengan kerajaan pasir Atau Arabasta Nah kenapa? Karena kita lihat di chapter terakhir Si Kobra Raja dari kerajaan ini sendiri Diberitakan Sudah meninggal Dan meninggalnya misteri Yaitu dibunuh oleh Sabo Katanya dalam tarik utip Di dalam media disebutkan Sabo membunuh Si Raja Arabasta Yaitu Kobra Padahal kita tahu Bahwa Sabo Tidak punya motif tertentu Untuk membunuh Dari si Raja Arabasta Yaitu Kobra Sementara Pemerintah Kita tahu Bahwa memiliki Motif tertentu nih World Government Terhadap keberadaan Dari senjata Bisa saja Keberadaan berita ini Diputar balikan oleh World Government Nah Dari kunci ini Aku mempercayai Bahwa senjata kuno Uranus Itu berhubungan Dengan kerajaan Arabasta Dimana Putri dari kerajaan Arabasta Sendiri menghilang Yaitu Nevitari Vivi Nah Nevitari Vivi ini Merupakan kunci Keberadaan dari Uranus Yang dimana Kita masih belum tahu nih Uranus ini Apakah berbentuk manusia Seperti putri Sirahosi Ataukah dia berbentuk Buah Iblis Ataukah dia berbentuk Alat Atau Ya kita masih belum tahu Informasinya Tapi yang jelas Dengan hilangnya Putri Vivi Atau Nevitari Vivi Ini sangat berhubungan Dengan Keberadaan Dari senjata kuno Yaitu Uranus Yang mungkin Mungkin nih Mungkin Akan Diamankan dulu Oleh pasukan revolusioner Yaitu Sabo Yang menyelamatkan si Vivi Tapi di media Disebutkan mungkin Diculik oleh Sabo Nah Selanjutnya Senjata yang lain nih Tiga senjata kuno Tadi kan Yaitu Pluton Nah disebutkan Di chapter terakhir Senjata Pluton sendiri Berada Di Wano Ya Informasi yang sudah ada Yang sudah Bisa dipastikan Bahwa senjata kuno Pluton itu Ternyata ada di Wano Tapi kita masih belum tahu Senjata ini berbentuk apa Apakah dia berbentuk kapal Ataukah dia berbentuk Dua iblis Ataukah dia berbentuk Apa Kita tidak tahu Tapi di chapter terakhir Ini jadi spoiler Disebutkan bahwa Senjata Pluton itu Berada jauh Di bawah Wano Dan bahkan ini berhubungan Dengan terbentuknya Wilayah Wano Atau kerajaan Wano Disebutkan Senjata Pluton ini sendiri Mungkin akan bisa dirilis Atau dikeluarkan Jika perbatasan Dari negara Wano Dibuka Dan ini Terbentuk saja Tidak sesuai dengan Yang diinginkan oleh Momo Selaku Pimpinan di Wano Karena dia Masih menimbang-nimbang Dan tidak mengetahui Tentang keberadaan Informasi ini Nah Ini menjadi Semakin menarik Karena Raja sebelumnya Yang memberitahu Robin Bahwa ternyata Senjata kuno itu Ada di bawah Dari kerajaan Wano Dan belum ada Pernah orang yang Melihat langsung Senjata kuno ini Dan Kita tahu Bahwa ketiga senjata ini Sangat berhubungan erat Dengan Luffy Dimana Poseidon Yaitu Sirahoshi Itu merupakan Teman dekat Atau bisa dibilang Keluarga dari Bajak laut SHP Atau bajak laut Topi Jerami Kemudian yang kedua Putri Vivi Putri Vivi Yang menjadi kunci Dari senjata Uranus Merupakan Bagian Dari Gru Mengelawara Luffy Atau Bagian dari Si Gru Topi Jerami Kemudian yang ketiga Adalah Karena Luffy baru saja Menelamatkan Negara Wano Tentu saja Momo Yang merupakan Pimpin dari Wano Merupakan teman dekat Atau bahkan bagian Dari keluarga Luffy juga Jadi ketiga Ketiga senjata kuno ini Sudah berhubungan langsung Dengan Luffy Gimana kalau pun Menurut kalian Terima kasih Tunggu 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 Terima kasih.